Oke teman-teman Permasalahannya itu mungkin Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Ajo Backpacker Apa kebaikan teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rubbal alamin Dan yang sedang mengerjakan aktivitas pada hari ini Dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Dan dinilai pahalanya Berlipat ganda oleh Allah SWT Amin amin ya rubbal alamin Oke teman-teman Kasus kita pada hari ini Ini ya teman-teman Ini Oke teman-teman Permasalahan yang sekarang ini Yang sedang dialaminya Sedangkan Yang disini Tapi pas Hidupin ke kanan Gak bisa ya teman-teman Gak hidup ya Kiri Kiri pun juga gak ya teman-teman Gak bisa hidup ya Cuman Kalau Lamb di pas Di hidupin masin ya teman-teman Masin Juga enggak Kita hidupin ke kanan ya teman-teman ya Juga gak hidup ya teman-teman Juga gak hidup ya Tapi kalau kita Tapi kalau kita Coba Coba Ngirim belakang Hidup gak lampu langsung Hidup ya teman-teman Tapi Sesuanya gak hidup ya teman-teman ya Kalau lampu Depan Hidup ya teman-teman ya Lampu tembaknya Juga Hidup Sekarang permasalahannya Yaitu Di lampu Senjanya Kenapa Mati Dan terus Lampu senjanya Juga gak hidup ya teman-teman ya Kiri kanan Oke Langsung kita Cek sound ya teman-teman Oke ya teman-teman Sekarang kita Mencari Bungkuknya Bungkuknya Untuk Bungkuknya Bungkuknya Jadi Berhati-hati ya teman-teman Kalau gak Patah Dental Bungkuknya Kita tengok dulu ya teman-teman ya Bagian sini ya teman-teman Ini tempat Sekering Semua sekering ya teman-teman Mulai dari sekering Klakson Dan Sekering lampu Dan lain sebagainya Ini teman-teman Mungkin penyakitnya itu ada disini teman-teman Ada beberapa dari sekeringnya ini Ada yang konslet Coba kita buka dulu Coba kita buka dulu Ini ada logo namanya Ini yang sekering untuk head Yang ini teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya Sebenarnya itu Sebenarnya itu at Um Sebenarnya itu tiga ya teman-teman tapi Sebenarnya itu jika ada op Sudah dimodif Itu kan entah gimana lah hilang satu gitu kan di tempat pemasangan gitu yang ini nih 123456 ya temen-temen ya tetapi coba kita cek dulu di daerah bagian signalnya ini ya temen-temen ya ini empat daerah ini berapa nih 10 ampere kita coba cek dulu ya temen-temen ya kita ambil obeng dulu karena sedikit keras juga ya temen-temen ini ya temen-temen kayak gini 10 ampere jadi kita tuh jangan memasang yang 15 gitu 20 jangan nanti terjadi konsulting yang begitu hahaha mahitkan ya temen-temen ya kita awasin dulu ya temen-temen kalau enggak kita buang aja tak bakar eh jangan kita coba buka dulu tempat ini ya temen-temen ya Astaghfirullah ya ini yang bagian sinyal ya temen-temen gara-gara tengnya nggak ada ya terpaksa pakai tangan aja ya temen-temen ya ini ya temen-temen ya ini tapi jangan terlalu keras ya temen-temen karena takutnya patah kedudukannya ini ini temen-temen begini bentuknya ini udah konselet ya temen-temen ya ini sekarang mari kita berpindah motor ya temen-temen ini temen-temen kita nyolong dulu ya temen-temen ya kita mau ambil sekring repo dulu tapi yang 10 ampere juga temen-temen ya kita tengok dulu ini berapa nih 10 juga ya temen-temen coba kita pakai dulu ya yang 10 ya temen-temen ya kita tuh bukan doang temen-temen tapi ini motor gua juga temen-temen sombong ama tapi gagal turun bagus temen-temen mereknya versi B ya temen-temen ya perbedaannya jauh juga temen-temen ini masih mulus ya temen-temen ya ini yang ini udah berkaret ya temen-temen coba kita pasang dulu ya terus kita hidupkan temen-temen ops ternyata dia menyala ya temen-temen ya scene itu nggak di bawah lagi temen-temen karena headlamp nya udah dimodif gitu kan scene itu dipindahin ke atas ternyata hidup dan kita coba ke kiri ya temen-temen ya hidup juga tapi lampunya ini sedikit merem gitu ya temen-temen nggak jelas dan lampu senjanya juga hidup ya temen-temen dari video yang awal tadi yang lampu senjanya nggak hidup gitu lampu senjanya mati total dan inilah penyebabnya temen-temen sekring dari sinyalnya sinyalnya ini yang konslet ya temen-temen ya dan ini kita apain lagi temen-temen aku buang aja lagi lah nah ini aman berarti ya temen-temen ya nggak ada yang lecet sama sekalipun konslet gitu ini kita duduk dulu ya temen-temen nanti kita belikan lagi sekringnya temen-temen sekarang kita pakai yang punya dia dulu kita taruh sini dulu ya temen-temen kabin-kabinnya banyak sekali oke temen-temen sennya hidup sen dan coba kita hidupkan sen bagi ya kayak kanan kayak temen-temen ya oke Alhamdulillah selesai juga ya temen-temen ya ternyata penyakitnya itu ada di bawah temen-temen juga mungkin sering-sering terkena-kentut ya temen-temen ya hahaha tapi nggak mungkin lah oke temen-temen nah karena masalahnya udah teratasi dan sudah selesai jangan lupa like comment and share dan subscribe ya kalau ada komentar di kolom komentar silahkan diajukan dulu nah insyaallah akan di jawab oke temen-temen sekarang kita pasang lagi karena mau berjah juga ya temen-temen ini jangan sampai kebalik ya temen-temen ini bagi belakang ya temen-temen ya oke selesai sekarang kita pasangkan bautnya temen-temen yang ini awalnya kunci ya temen-temen ya sekarang aku tukar sama orang-orang gitu kan harus tifat ya temen-temen ya kalau enggak goyang-goyang gitu hati-hati-hati sebelahnya aku selang-seling ya temen-temen ya pakai pejek ya sekian dulu dari aja backpacker tunggu video selanjutnya dan jaga tetap protokol kesehatan ya temen-temen ya dan jangan lupa ya habis bekerja dibersihkan dulu ya temen-temen alat-alatnya karena apa karena kebersihan itu sebagian dari iman oke sekian dulu dari aja backpacker assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati